Hai ini ada ada pertigaan nih persimpangan aku ambil jalan lurus aja deh sebelah sana siapa tahun nanti ketemu ini ada gadis desa mungkin disana teman-teman ya kalau misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Kang Paiman Halo teman-teman semua gimana kabarnya kalian hari ini mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kalian diberikan kesehatan tentunya kita semua ya kita semua mudah-mudahan diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan amin yang belum punya pekerjaan mudah-mudahan sesepatnya diberikan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan dan yang belum mempunyai pasangan nih mudah-mudahan sesepatnya dipertemukan dengan pasangannya amin nah teman-teman gimana ya jadi eh begini ya ngomong-ngomong eh masalah pasangan nih Nah jadi disini nih eh saya mau ngajak kalian ke tempat nih ke suatu tempat kepedes kepedesaan nih kalau yang mau ikut ngeplog sama saya boleh bareng jalan-jalan gitu kan siapa tahu dapat pasangan gitu kan siapa tahu nanti disini ketemu gadis desa juga nanti kita tanya-tanya gitu kan ya yang jelas ini saya berada di Kabupaten Sukabumi kecamatan Cicantayan desa Sukadamai tapi kalau kampungnya ini saya kurang tahu apalagi RT RW nya saya juga kurang tahu nantilah kalau misalnya ketemu orang nanti kita tanya-tanya nah gitu teman-teman nah Nah seperti teman-teman lihat ini adalah jalan tapi ini jalannya bukan jalan gang ya ini masuk mobil loh teman-teman karena apa karena kelihatan kan ini jalannya agak besar cukup buat satu mobil tapi kayaknya ini belum ada deh belum ada mobil yang lewat sepertinya teman-teman motor juga jarangnya teman-teman nah bedanya disini ini kan sore hari teman-teman kalau di tempat yang tadi itu yang di video sebelumnya itu jarang banget orang kalau di luar itu jarang banget nggak ada orang nah disini ada tuh si teteh tuh ya ada eh iya gitu kan tuh ada sama anaknya gitu kan ada orang gitu kan ada banyak orang tapi eh kalau di tempat yang kemarin itu yang sebelum di video sebelum itu kan kayak sepi gitu kan padahal rumahnya padat gitu kan berdempet berdempetan gitu teman-teman Nah kalau di sini bedanya itu rumahnya itu agak renggang-renggang itu jauh gitu kan enggak sepadat yang di video sebelumnya teman-teman nah gitu tapi Alhamdulillah ya sekarang kalau jalan-jalan ke desa itu eh sudah di asfal kayak gini gitu kan kelihatannya rapi banget tapi teman-teman jangan salah loh ada juga jalan yang memang masih tanah atau juga yang kayak batu-batuan itu yang masih koral kalau orang sini bilangnya jalan koral gitu kan jadi yang belum di asfal gitu kan tapi Alhamdulillah saya memasuki kawasan atau daerah yang memang jalannya bagus gitu kan bisa teman-teman lihat bagus sekali indah sekali dan di oh di kanan di sebelah kanan nih di sebelah kanan itu kan enggak kayak kebun gitu kan enggak ada rumah gitu kan jauh jadi jarak rumah nah itu ada mobil tuh teman-teman baru ketemu mobil satu mobil satu ekor eh satu ekor satu unit ya kalau mobil kalau ekor itu kan kayak binatang gitu kan satu ekor gitu kan kalau mobil satu unit gitu nah jadi jarak dari rumah ke rumah itu agak lumayan jauh gitu kan enggak kayak tempat sebelumnya padahal kan di tempat yang sebelumnya itu eh jalannya masuk ke gang gitu Hai tapi kalau di sini enggak masuk ke gang ini masuk ke jalan desa sepertinya rumahnya lokasinya dari rumah ke rumah itu jarak dari rumah ke rumah itu jauh juga jadi ini tidak padat penduduk teman-teman nah ini jalannya udah rusak sebagian nih ini kayaknya dicor nih yang ini yang dicor di tembok gitu kan pakai rabat beton kok sebagian ya maksudnya enggak apa ya enggak enggak nyambung gitu kan kok sebagian cuma di tembok kayak gini kan sebagian tadi di asfal gitu Hai nah ini ada ada pertigaan nih persimpangan aku ambil jalan lurus aja deh sebelah sana siapa tahun nanti ketemu ini ada gadis desa mungkin disana teman-teman ya kalau misalnya keliling pedasan kayak gini kadang aku juga nemuin orang-orang yang memang ada misalnya nih rumahnya itu terpencil banget jauh gitu kan ada juga kadang ketemu sama gadis desa gitu kan kadang suka ngobrol-ngobrol gitu kan tapi ini belum ketemu ya biasanya nanti kalau aku aku jalan-jalannya ke tempat yang lebih pelosok lagi itu lebih seru lagi teman-teman karena apa karena di depan rumahnya itu biasanya terpanggung gitu terus apalagi ya kayak ada apa ya namanya pemandian gitu kan tempat mandi jamban gitu WC gitu kan kalau disini dibilangnya jamban gitu kan jaman gitu kan jadi biasanya dibawahnya itu ada kulah gitu kan tahu gak kulah kolam gitu kolam ikan terus diatasnya itu dari bambu itu dibikin kayak WC gitu tempat mandi airnya itu biasanya jernih banget nantilah di video berikutnya lah nanti ke kita ke tempat yang seperti itu karena kan gini ya teman-teman kadang aku juga aku aku juga gini kadang jalan-jalan itu terkadang nih yang yang disangkap losok nih pedesaannya pas masuk Oh ternyata udah udah bukan losok lagi gitu kan maksudnya rumahnya udah pada bagus itu kan tapi kadang juga kita masuk terus rame nih depannya nih pasti masuk lagi ke gang eh banyak rumah panggung masih kayak masih jaman dulu gitu seperti itu sih ya yang aku suka sih sebenarnya eh apa namanya apa namanya menemukan lokasi yang kayak jaman-jaman dulu gitu rumah-rumah panggung yang tadi dibilangin gitu ada-ada kolam ikan di depan rumahnya itu terus ada jambannya juga gitu kan ada air yang mengalir gitu kan itu itu biasanya aku suka tenang banget suka adem banget di daerah kayak gitu teman-teman di tempat-tempat kayak gitu Oh ya nih temen-temen eh yang belum subscribe nih temen-temen saya ingatkan ya yang belum subscribe jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar apa agar kalian tidak ketinggalan di video berikutnya karena nanti di video berikutnya kita akan mereview lagi berkeliling lagi ke daerah-daerah yang lebih peloksok lagi cepat tahu nanti aku menemukan eh gadis desa mungkin disana nanti aku ajak ngobrolnya gitu kan di daerah kecamatan secantayan ini bisa temen-temen kalian lihat ini memang peloksok tapi juga ini merumahnya udah pada baguslah gitu kan nggak ada rumah panggung kayaknya udah modern juga sih nih ada yang jualan juga di sini tuh kan kayak rame gitu di sini tuh eh jualan apa tuh si amang tuh jalan kasur teman-teman masih ada nih teman-teman di daerah saya ini yang jualan kasur keliling gitu kalau di daerah teman-teman masih ada nggak yang jualan kasur keliling yang masih ada silahkan di ketik di kolom komentar dijawab ya pertanyaannya di ketik di kolom komentar Nah teman-teman itulah warna-warni pelosok desa di Indonesia sebenarnya di Indonesia itu berbagai macam suku gitu kan dan apa namanya kalau rumah itu bilangnya itu kan ada ciri khasnya ciri khasnya ciri khasnya gitu kan biasanya kalau di daerah Sumatera gitu kan kayak gimana kalau di daerah Jawa kayak gimana Nah yang aku ingin temukan itu adalah tempat-tempat yang punya rumah-rumah yang khas seperti itu teman-teman Insya Allah nanti di video berikutnya aku akan keliling lagi nih teman-teman ya keliling lagi yang rumah-rumah adat kayak gitu nih rumah adat di daerah Sukabumi kita cari deh nanti tempatnya ya oke teman-teman kita cukupkan dulu videonya sampai di sini oke dan jangan lupa ya yang belum subscribe nih silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati